Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat berkaktifitas hari ini kerja kastro pula teman-teman Oh ya hari itu saya ada pernah cerita kan kawan-kawan habis kena kegepit putus jari saya nampak dia ada kat sini nanti saya mengeview dia sikit Hai nah biar selalu ternyata kalau rumah sana sini kalau boleh tinggi 14 hari bulan saya suka bolehlah siapap di sini Mari apa barangmu saya taruh semua tinggal tinggal sana genting dari sekat mau namanya kasih-kasih semalam layak awal ketawaung di gimana mau bawa tapi hospital bari-hospital bari lima hari selayang Hai sambung bikin selayangan saya hari itu seperti diampang saya baru keluar baru kerja mabal dua minggu kerja buah se-operation saya tiga hari tiga hari dua malam hari Jumat Hai hari Jumat pagi 10.10 sampai 13.00 awal lah mau balik mau balik mau balik lepas sini balik terus lah mau balik mau balik mau balik saja dulu tapi sekarang saya kalau saya balik turut kita mau bagi iyalah sekarang mana-mana boleh belum belum keliwa nanti kalau dah kelibarulah kalau dah kelibaru baru-baru saya dapatkan dapat awal dapat tahu ada ada banyak kawan maaf aku banyak ada banyak kawan maaf mbc sana suruh diorang ke satu jari mah kawan-kawan saya melawan cakap baik awak balik dulu dua pulang pas kemarin cucu dulu sana balik kampung ya awak sekarang tak ada kerja ini mana boleh cepat pulih lebih baik awak sekarang kan sudah sudah cuci semua sudah cantik ah sudah apa namanya ini sudah janji awak dapat surat dari dokter nanti sana boleh cuci juga maaf sekarang lebih baik awak balik kampung lah awak sini dua bulan pun ini takkan sembuh punya nah awak buang ya itulah saya cakap lebih baik awak sekarang balik kampung saja minta balik kampung sama bos memang dikasih gaji dengan bos tapi bukan penuh maaf sebaik balik kampung saja ada sini awak cuma macam ini saja mahguluh kili tak boleh kerja kalau ada kampung awak boleh nampak anak boleh dapet bini lagi maksipat ayu ya lah kalau sini awak lagi pikiran tak tenang ini semua itu masalahnya tak ada kerja itu yang buat tak tenang kalau kampung lagi kepala penuh iyalah lebih baik awak minta balik kampung lah sudah sudah itu jahit sudah ini kan sudah buka bukan boleh terus kerja macam saya hari itu bukan telur terus kerja lepas operation bukan terus boleh kerja yang mana dah tiga minggu masa tidur ke rumah saya semua satu bulan nah nanti saya minta doktor no so hari wang saya wakaya ia panggilani doktor nampak satu surat mana-mana klinik hospital Bangladesh boleh itulah maksud saya suruh minta mesti ada dikasih surat macam itu tapi daripada awak duduk sini macam inilah lagi pening kepala awak mesti minta balik kampung saya saya belum minta saya saya belum minta pun orang suruh bagi kampung tapi tak tahu ini apa yang awak cakap lah dengan dia habis saya sekarang siapa mau kasih saya makan sini ini macam lah awak sudah lama kerja kaji file sudah beberapa puluh tahun sama dengan saya lagi lama awak tahu apa ini macam pun tak boleh mesti boleh mah tak ada hal mah sudah ini mau keluar mesin itu lah teman-teman mesin kecil mesin ini mau tekan paling 250 nah ini mesinnya tepat sana kajang juga lah ini bos suruh saya cek-cek dulu ah macam inilah teman-teman ayah kasihan lah sama kawan banglades terjepit sekarang tengah pening deh sebab sini store jauh apa-apa semua dia orang lama cuma itulah musibah kan musibah itu tak boleh nak jangkau bila kita kena bila itu ini klip dua sudah ada klipnya dua dua tiga empat lima klip lagi sana sudah ada yang baru cek 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 dulu takut ada benda yang itulah di tangannya jarinya putus sekarang dia tengah pening mau tunggu orang ambik dulu orang pening ambik dulu pergi cek klinik cuci macam itulah teman-teman tu kurang-kurang dua bulan pun dia planning mau balik kampung balik kampung dulu hal yang tidak sembuh baru datang balik tak tahulah mau balik terus ke macam manakah tak tahulah sebab dia punya kontrak pun saya ingat saya rasa tahun ini sahajalah kot tak tahulah macam mana tak tahulah boleh dapat tak boleh dapat insurans kalau dah kalau dah kena macam itu rasanya boleh dapat kot sebab semua sebuah kampungnya ada insurans ada CIDB ada permit boleh dapat kot tak tahulah macam mana kelanjutannya itulah teman-teman saya selalu cakap selalu sarankan sama siapa-siapa saja lah kena berhati-hati sendiri ini risiko kerja piling besar kalau dah kena macam itu dah berbulan-bulan tak kerja itu yang saya selalu sarankan dengan dia orang selalu cakap siapa saja lah termasuk diri saya sendiri tengok dia sendiri sudah cakap kurang-kurang mau dua bulan tak kerja hai pening lah kalau dua bulan itu orang Bangladesh yang kena jarinya hari ini mau cuci mau cuci tangannya lah dia kata tadi mau cuci nah itulah akhirlah semoga semoga cepat sembuh lah dia